Amanat Marga, H.U.H.Waling, J.L.I.P. 21 Seketika hati Lam Kiong Peng tergetar Hei, kau, kau, serunya Sungguh tak tersangka dan tak terduga Nona berbaju ungu ini adalah suci atau kakak seperguruannya Yaitu Koh Ihang aliasong sosok Dengan tersenyum manis dan kerlingan genit kembali Koh Ihang memotong lagi dengan kipasnya menurut tirama musik Hei, si suci, ken, kenapa engkau menyerangku seru Lam Kiong Peng? Masa engkau tidak, tidak kenal lagi padaku? Dimana to aku sekarang? Koh Ihang terkekeh Hei hei, siapa kenal padamu? Siapa to aku mu? Dalam pada itu kawanan penari telanjang lantas menerjang maju pula Dengan tercengang Lam Kiong Peng menyurut mundur ke dalam ruangan Kening Lam Kiong siang ju bekernyit Ayah, gadis ini mungkin sudah terpengaruh oleh obat dius Boleh kau menyikir dulu serunya Belum lenyap suaranya, mendadak cahaya pedang berkelebat Kong Sun Yan telah menusuk dari samping Lam Kiong Peng membentak Segera ia menendang pergelangan tangan lawan yang memegang senjata Di sebelah sana Lam Kiong hujin tampaknya juga serba susah menghadapi keempat penari telanjang tadi Meski ia sendiri juga seorang perempuan, tidak urung mukanya menjadi merah melihat gerak cabul mereka Awas obat dius mereka, hujin seru Lam Kiong siang ju mendadak Terkesiap Lam Kiong hujin Benar juga, baru saja ia menahan napas Serem tak keempat penari telanjang itu menaburkan kabut tipis Dengan gusar Lam Kiong hujin mengibaskan lengan bajunya sehingga bubuk putih buyar Sekaligus ia kebut hiat cu tangan lawan Di sebelah sana loh ihsian seorang diri melawan empat musuh dan sedang melancarkan pukulan dasyat Belang, Belang mendadak ia menyikut ke belakang sehingga dua orang lawan menjerit kaget dan pedangnya terlepas Kedua tojin itu pun tumpah darah Dalam pada itu Lam Kiong peng telah menandingi Kong Sun Nyan dan dua pemudi berdandan ringkas Ia terkejut, khawatir dan sangsi pula Ia khawatir mengenai keadaan sang to aku, yaitu liong hui Juga sangsi mengapa Koh Yohang bisa berubah menjadi begitu Jangan melukai dia ayah seru Lam Kiong peng mendadak Kiranya pada saat itu Koh Yohang kena ditotok oleh Lam Kiong siang ju dan sempoyongan terjatuh ke bawah undakan batu Pada saat itulah tiba-tiba dari kegelapan hutan sana muncul sesosok bayangan sambil mementak terus menerjang tiba Sekali raih dapatlah dia merangkul tubuh Koh Yohang yang hampir roboh itu Pendatang ini bertubuh tinggi besar dan berbaju mentereng Muka penuh berwok pendek aku serupa dari landak Nyata dia inilah liong hui Hi, to aku seru Lam Kiong peng setelah mengenali orang Apakah orang ini liong hui tanya Lam Kiong siang ju dengan melengat Betul jawab Lam Kiong peng Segera ia berseru pula, to aku, siau telam Kiong peng berada di sini Siapa tahu air muka liong hui tidak memperlihatkan sesuatu perasaan Serupa orang linglung saja Sambil merangkul Koh Yohang segera ia pentang kelima jarinya mencakar muka Lam Kiong siang ju Baru saja Lam Kiong siang ju mendak ke bawah Segera liong hui menendang lagi Meski ganas serangannya, tapi sebenarnya banyak lubang kelemahannya Namun Lam Kiong siang ju tidak ingin melukainya Ia melompat mundur untuk menghindari tendangan lawan Tak terduga mendadak liong hui menaruh Koh Yohang Lalu membentak Biarlah aku mengadu jiwa dengan kawanan bangsa kalian ini Sekali tendang ia bikin seorang penari telanjang hingga terjungkal Menyusul sebelah tangannya menghantam Lam Kiong siang ju dengan dasyat Hi, to aku, ke, kenapa kau tanda seru jerit Lam Kiong pengkeget? Tiba-tiba pundaknya terasa dingin Kiranya telah terserempet oleh pedang kongsunian sehingga tergores luka Layani saja lawanmu dengan tekun Biarku selesaikan urusan suhengmu ini Kata Lam Kiong siang ju Tanpa menghiraukan luka sendiri Lam Kiong peng berseru khawatir Ayah, apakah to aku terpengaruh juga oleh obat? Tampaknya memang begitu Kata Lam Kiong siang ju Sungguh rendah tiam jong pai Pakai obat dius segala teriak Lam Kiong peng dengan murka Mendadak ia jepit batang pedang kongsunian yang menyambar tiba Sekali tekuk pedang lawan lantas patah Sebelah kaki digunakan menendang seorang jago pedang tiam jong pai Menyusul pedang patah membalik dan digunakan untuk menusuk lawan Jago pedang itu menjerit dan jatuh terguling dengan tangan memegang dada Ia bergulingan di lantai yang penuh pecahan mangkuk dan piring sehingga sekujur badan berlumuran darah Akibatnya jago pedang ini tak sadarkan diri Keji amat geram kongsunian Selagi dia hendak menyerang pula dengan pedang patah Tak tersangka Lam Kiong hujin telah berhasil menghibah siat cu keempat penari telanjang Dan saat itu sedang melompat tiba Sekali tepuk perlahan siang tai hiat di punggung kongsunian tertotok Pada saat itu juga pedang patah yang dirampas Lam Kiong peng juga ditusukan ke bahu kongsunian Terdengar jeritan, darah pun mengucur Ji Su Heng seru Tian Gou khawatir Dengan pumpah darah kongsunian berseru, samte, le, lekas pergi habis berkata ia pun jatuh terguling Tiba-tiba dalam kegelapan sana berkumandang suara kuda lari Cepat terdengar suara seorang berteriak dari kejauhan Lam Kiong Cheng Chu Lam Kiong Heng Saudaramu Suma Tiong Tian datang terlambat Hanya sekejap saja seekor kuda sudah mendekat Ti Tian Angki Suma Tiong Tian Si jago tua bertombak besi dan panji merah memutar tombaknya di bawah hujan Langsung ia larikan kudanya ke atas undak-undakan sambil berteriak pula Jangan khawatir, Lam Kiong Heng Inilah Suma Tiong Tian begitu tombak bergerak Secepat kilat ia tusuk Liyong Hui Sekilas pandang Lam Kiong Peng melihat kuda jago tua itu akan menginjak tubuh Hoi Hang yang menggeletak di undakan batu itu Ia berteriak khawatir dan melompat maju sambil mendorong dengan kuat sehingga iari kuda tertolak ke samping Tentu saja kuda itu meringkih kaget dan tusukan tombak Suma Tiong Tian juga meleset Liyong Hui membentak gusar, sekali rai hujung tombak kena dipegangnya Baru sekarang Suma Tiong Tian dapat melihat jelas siapa orang yang diserangnya tadi Hei, Liyong! Liyong tai hiap, serunya Pada saat itu tiba-tiba dari hutan sana berkumandang suara orang tertawa seram Keempat jalur cahaya api serentak padam Suara musik juga lantas lenyap Angin dan hujan kembali meneru lebat, bumi raya gelap bulita dan hampir tidak kelihatan jari sendiri Pada saat itulah terdengar Liyong Hui menjerit kaget dan mentakan Liyong Hui Mendadak Liyong Hui menarik sekuatnya sehingga Suma Tiong Tian terseret jatuh ke bawah kuda Berbareng itu Liyong Hui juga berguling dan mengangkat Koh Ihong terus di bawah lari ke tengah kegelapan sana Liyong Hui menarik sekuatnya sehingga Suma Tiong Tian terseret jatuh ke bawah kuda, berbareng itu Liyong Hui juga berguling dan mengangkat Koh Ihong terus dibawa lari ke tengah kegelapan sana Kau Tojin pada saat yang sama melancarkan dua-tiga kali tusukan untuk mendesak mundur Liyong Hui Liyong Hui, lalu ia mendobrak daun jendela dan melompat pergi Liyong Hui tidak mengejar, ia khawatir di luar musuh akan menyergapnya Suma Tiong Tian ternyata sangat tangkas Meski sudah berusia lanjut, sekali lompat ia berusaha menahan kudanya yang menjadi liar dan membedal ke dalam ruangan Terdengar suara gemuruh akibat tumpukan peti diterjang roboh Isi peti berserakan, semuanya berupa batu permata yang kemiluan dalam kegelapan Selagi Suma Tiong Tian hendak mengatasi kudanya, sekonyong-konyong sinar tajam menyambar dari luar Seorang jago pedang Tiam Jong Hui sudah menyambitkan pedangnya Cepat jago tua itu mengelak hingga pedang hanya menyambar lewat dan menancap di perut kuda Karuan kuda itu kesakitan dan tambah liar, terus membedal keluar seperti kesetanan Jago pedang Tiam Jong Hui tadi tertendang jatuh dan belum sempat merangkak bangun Kontan dia terinjak mampus oleh lari kuda yang kesetanan itu Habis menginjak orang, kuda itu pun keserimpet dan jatuh terjungkal ke bawah undak-undakan Sam Lill meringkit, lalu tidak bergerak lagi Suma Tiong Tian terkesima sebab kehilangan kuda kesayangannya Lam Kiong Peng berteriak, to aku Akan tetapi Lam Kiong Xiang Ju lantas membujuknya, tenang, anak peng Tampaknya kedua orang itu kehilangan kesadarannya dan saat ini entah sudah lari kemana Bukan mustahil, meski peledak lanjut ucapannya Namun dapat diduga dia pasti akan mengatakan keselamatan Lill mering Hui dan Koh Yuhang sukar diramalkan Lam Kiong Peng tertegun sejenak Mendadak ia menjadi beringas, diseretnya bangun Kong Sun Yan Coba katakan, dengan obat dius apa Tiam Jong Pai kalian mengerjai Itu aku kami sehingga dialu pada ratan tanyanya dengan nada membentak Selain Sang Guru, orang yang paling dikasihi dan dihormatinya ialah Liyong Hui Dengan sendirinya hatinya sekarang sangat sedih dan gusar Ujung mulut Kong Sun Yan berlumuran darah Setengah potong pedang masih menancap di bahunya, keadaannya teramat payah Orang Tiam Jong Pai tidak pernah menggunakan obat dius, ucapnya lemah Omong kosong Jika bukan perbuatan Tiam Jong Pai kalian, habis siapa teriak Lam Kiong Peng Kong Sun Yan memejamkan matu dan tidak menanggapi Sabar, anak peng, ucap Lam Kiong Siang Ju Aku yakin Tiam Jong Pai memang bukan golongan orang yang suka menggunakan obat dius Apa yang diperbuatnya ini tentu karena terpaksa Juga pakai perempuan cantik untuk memikat musuh Ker ini pun pasti tidak sudi dilakukan Tiam Jong Pai Lam Kiong Siang Ju Merande sejenak Lalu mengalihkan pandangan ke arah Kong Sun Yan dan berkata lagi Toh Tiang, seharusnya kau katakan terus terang apa yang terjadi Kalau tidak, peristiwa hari ini telah disaksikan orang banyak Betapapun kalian menyangkal juga sukar membuat orang percaya Tiam Jong Yan Kong Sun Yan tersenyum sedih Dimana Sam Su Teku Tiang Goh ucapnya Loh Ih Sian menjawab, meski Tiam Jong Pai kalian memusuhi kami Tapi kami tidak bertindak kejam Tiam Goh sudah kami lepaskan Kong Sun Yan terdiam sejenak Akhirnya ia menghela nafas dan bertutur Bila mana kalian ingin keluar dari perkampungan ini dengan selamat Kukira teramat sulit Apa maksudmu? Tanya Lam Kiong Siang Ju Kalau kalian ingin hidup Hendaknya kau serahkan harta bendamu ini kepada mereka Kalau tidak Memangnya kaum iblis Kun Motu sudah tiba? Tanya Lam Kiong Siang Ju Betul, Kong Sun Yan mengangguk Agaknya Kun Motu terlalu meremahkan Lam Kiong San Cheng kalian Mereka tidak mengirim jago kelas tinggi Melainkan cuma seorang pelayan rendahan saja Dengan kawanan gadis dan binatang buas itu Katanya hendak membantu Tiam Jong Pai kami menduduki perkampungan ini Siapa tahu Lam Kiong Cheng Chu Suami istri yang selama ini dikenal sebagai orang awam Ternyata menguasai kung fu setinggi ini Sekarang pihak mereka untuk sementara menghentikan serangan Tentu sedang menyiapkan langkah selanjutnya yang lebih miyai Bicara sampai disini napasnya tampak tersengal dan sepertinya tidak tahan lagi Lam Kiong Siang Ju tampak sedih Terima kasih atas keterus terangan Totiang Bila mana tidak menolak Padaku tersedia obat luka Ucapnya Tiada gunanya Ucap Kong Sun Yan dengan tersenyum pedih Urat nadiku sudah tergetar putus oleh pukulan nyonya Ditambah lagi tusukan pedang Lam Kiong Kong Chu tadi Namun semua itu tidaklah menjadikan aku dendam kepada kalian Aku hanya memohon bila mana mungkin Kelap semoga kalian dapat membantu suteku membangun kembali Tiam Jong Pai kami Sampai disini suaranya hampir tak terdengar lagi Napas pun semakin lemah Tiba-tiba hati Lam Kiong Peng tergerak Ia berseru jika benar kawanan iblis dari Kun Motu tadi harus menyusun kekuatan untuk menyerang lagi Saat ini kepungan tentu agak longgar Kesempatan ini dapat kita gunakan untuk menerjang keluar daripada menunggu ajal disini Betui, tukas loh isian Setelah menerjang keluar kita dapat berusaha mengadakan kontak dengan utusan dari Cu Sim Tian Usul yang baik, kata Suma Tiong Tian Saat ini di luar ada belasan orang kawanku dan Belasan piyoto kawan Suma Chiam Pue sekarang juga lagi istirahat di ruangan belakang Biar ku panggil keluar mereka, kata Lam Kiong Peng tiba-tiba sambil lari ke belakang Apakah to aku dan to aso masih ingin berbenah sesuatu lagi tanya loh isian Selanjutnya kami takkan punya kediaman tetap lagi Mau bebenah apa pula ujar Lam Kiong Hujin sambil menghela nafas Selagi loh isian hendak bicara pula Mendadak terdengar suara kaget Lam Kiong Peng yang berlari keluar Ada apa tanya Lam Kiong Xiang Ju? Semua, mati semua, ucap Lam Kiong Peng dengan guguk Semua orang sama melenggong Semuanya mati dengan urat nadi tergetar putus Tutur Lam Kiong Peng Jada mereka terasa masih hangat Jelas mati belum lama Tapi sudah ku periksa dan tiada nampak bayangan seorang pun Semua orang saling pandang dengan tercengang Bahwa di ruangan depan berkumpul tokoh kelas tinggi sedanyak ini Dan tiada seorang pun mendengar sesuatu Tau-tau orang di belakang sama terbunuh Sungguh merupakan kejadian yang mengerikan Perlahan Kong Sun Yan membuka matanya dan berucap dengan lemah Sudah, sudah terlambat Kawanan, kawanan iblis sudah datang Mendadak matanya mendelik Napas tersumbat dan ia pun meninggal dunia Angin masih menderu, hujan tetap lebat Di tengah suasana tegang itu perasaan semua orang sama tertekan Lam Kiyong hujan menggunakan sapu tangannya untuk membalut luka pada lengan Lam Kiyong Peng Coba angkat tanganmu, nak Apakah melukai uratmu tidak katanya perlahan Lam Kiyong Peng menggerakkan tangannya dan menjawab Tidak apa-apa Dalam pada itu terdengar pula derap kaki kuda yang ramai dalam kegelapan Kedengarannya tidak cuma satu-dua penunggang kuda saja Suma Heng, kata Lam Kiyong Siang Ju, yang datang itu mungkin kehanak buahmu tanyanya Suma Tiong Tian berlari ke depan Dilihatnya empat ekor kuda berlari datang dengan cepat di bawah hujan lebat Waktu diamati, ternyata tiada seorang penunggang pun Hanya pada kuda yang terakhir terikat miring sebuah panji merah dan berkibar tertiup angin Mendadak panji itu tertiup jatuh ke tanah dan terinjak kuda sehingga sukar dikenali lagi Tergetar hati Suma Tiong Tian dan ia menyurut mundur Wah, habis, habis sudah, gumamnya Apakah para saudaramu di luar perkampungan sana juga mengalami sesuatu Tanya Lam Kiyong Siang Ju Ada kuda tanpa penunggangnya Dengan sendirinya lebih banyak celaka daripada selamatnya Ucap Suma Tiong Tian Mendadak ia berteriak lantang Wahai kawanan tikus Kun Mo Chu Jika berani ayolah keluar untuk menentukan siapa yang lebih unggul Kenapa men sembunyi dan sergap Terhitung orang gagah macam apa Sambil berteriak ia jemput tombaknya yang terlempar ke undakan batu tadi Terus berlari dengan tombak terhunus Mendadak dari kegelapan hutan sana melayang keluar tiga gulung bayangan hitam Cepat tombak Suma Tiong Tian menyampuk dan menusuk Dua gulung bayangan hitam terpukul jatuh Sedang bayangan ketiga tertusuk oleh hujung tombak Lam Kiong Siang Ju memburu maju dan berseru Sabar dulu, Suma Heng Jangan terburu nafsu dan terpancing musliat musuh Tanpa terasa Suma Tiong Tian diseret kembali ke dalam ruangan Waktu ia memeriksa ujung tombaknya Ternyata yang tersunduk di situ adalah sebuah kepala manusia Dan segera dikenali sebagai anak buah sendiri Karuan air muka Suma Tiong Tian berubah hebat Tangan pun terasa lemas dan tombak terjatuh ke lantai Sungguh keji kawanan iblis Kun Motu Geram loh isian To'ako, dengan kemampuan kita Memangnya kita tidak dapat menerjang keluar Jite, kata Lam Kiong Siang Ju Musuh dalam keadaan gelap dan kita di pihak terang Betapapun kita sudah berada dalam posisi yang lemah Jika kita tidak sabar dan menghadapi persoalan dengan tenang Bisa jadi urusan akan runyam Tapi, tapi kalau mesti menunggu dan menunggu lagi Sampai kapan baru akan berakhir? Dengan beringas Suma Tiong Tian berseru Aku Iebi suka menerjang ke kegelapan sana Dan bertempur mati-matian daripada menunggu dengan tersiksa kera begini Lam Kiong Peng juga memandang Seng Ayah dengan semangat menyala Anak muda ini pun ingin bertempur saja Daripada menunggu secara tidak menentu Perlahan Lam Kiong Siang Ju menghela nafas Soal mati atau hidup adalah urusan kecil Tapi menepati janji adalah soal lebih besar Sejak dulu hingga kini keluarga Lam Kiong tidak pernah berbuat sesuatu yang melanggar janji Meski sekarang keluarga Lam Kiong kita menghadapi kerutuhan juga tetap tidak boleh melanggar janji Apapun juga kita harus menunggu kedatangan utusan Su Sintian dan menyerah terimakan harta benda ini Kalau tidak, mati pun aku tidak tenteram Pada saat itulah tiba-tiba di bawah hujan terdengar suara gemersik Suara orang yang berjalan semakin mendekat Seketika hati semua orang menjadi tegang Sekali lompat loh ihsian menuju ke depan pintu Di atas undak-undakan akhirnya muncul tiga sosok bayangan orang Selangkah demi selangkah naik ke atas Kedatangannya seperti tidak bermaksud jahat Siapa itu bentak loh ihsian Tiba-tiba orang yang di tengah berdehem perlahan Dalam kegelapan kelihatan kepalanya yang gundul kelimis seperti seorang huasyu Sekali mengangkat kaki, tahu-tahu ia sudah berdiri di depan loh ihsian Karuan ihsian terkejut Terdengar pendatang itu berkata Pada ritual tidak sering berkecimpung di dunia kangong Umpama ku beritahukan namaku juga si cutakan kenal Waktu loh ihsian memandang ke sana Dilihatnya sekujur badan orang masah kuyuk Jenggot dan alisnya sama putih Sikapnya kering berwibawa Tanpa terasa timbul rasa hormat dan segankoh ihsian Kedua orang yang lain juga menyusul naik ke atas undakan Seorang memakai tudung sebangsa capim dan memakai mantel ijuk Tangan memegang sebuah karung goni yang asah Karena tudungnya yang lebar sehingga wajahnya tidak terlihat jelas Orang ketiga berjubah biru, ternyata seorang tojin Meski dendanan ketiga orang ini tidak sama Tapi semuanya sudah berusia lanjut Dalam keadaan tidak biasa ini Entah ada keperluan apa kunjungan kalian bertiga tegur loh isian Hwasyu pertama memberi salam dengan tersenyum Kedatangan kami justru menyangkut kejadian di Lam Kiong San Cheng ini Apabila secu tidak keberatan Biarlah kututurkan setelah berada di dalam Jawabnya Loh ihsian agak ragu Tapi ketiga orang itu lantas melangkah ke dalam ruangan Tergerak hati Lam Kiong Peng Ia berpikir Kepungan di luar perkampungan cukup ketat Entah kira bagaimana ketiga orang ini dapat masuk ke sini Dengan leluasa waktu ia melirik Seng Ayah Orang tua itu kelihatan tetap tenang saja Maka ia pun tidak khawatir lagi Begitu masuk ke dalam dan melihat mayat yang bergelimpangan itu Si Hwasyu lantas berkata Ai, hanya persoalan sedikit harta benda dan harus jatuh korban jiwa sebanyak ini Apakah para secu tidak merasa berdosa? Kejadian ini bukanlah kehendak kami dan terjadi karena terpaksa Biarlah kelak kami akan mengadakan selamatan bagi arwah para korban ini Kata Lam Kiong Siang Ju Jika benar secu mempunyai nazar begini Hal ini menandakan secu masih mempunyai nurani yang baik Kata si Hwasyu Tapi akan iibih baik lagi bila mana secu sudi mendermakan barang-barang yang mengakibatkan bencana ini untuk amal bagi anak cucumu Air muka semua orang sama berubah Baru sekarang kelihatan belangnya maksud tujuan kedatangan ketiga orang ini Dengan tenang Lam Kiong Siang Ju menjawab Meski Chai Hai ada maksud demikian Cuma sayang, harta benda ini sudah bukan milikku lagi Ah, masa? Harta benda ini masih berada di tempat si Cu Kenapa bukan lagi milikmu? Kata si Hwasyu dengan tersenyum Mendadak suma Tiong Tian membentak Umpama benar miliknya Jika tidak didermakan padamu Memangnya akan kau paksa Si Hwasyu tua tetap tersenyum tanpa gusar Ia menjawab sambil tergelak Haha, bila para si Cu tidak sudi beramal Maka urusan di sini pun tidak ada sangkut pautnya dengan kami Memangnya apa sangkut pautnya urusan ini dengan kalian bentak suma Tiong Tian dengan gusar Lekas kalian enyah dari sini Eh, si Cu ini ternyata seorang pemberang seru si Tojain berjubah biru dengan tertawa Wah, air muka si Cu kelihatan gelap Ini tanda tidak baik Hendaknya jangan suka marah Kalau tidak, seti akan mengalami malapetaka Ingat itu dan camkan Saking gusarnya sampai suma Tiong Tian tidak sanggup bersuara Hanya dadanya yang tampak naik turun Si kakek bermantel ijuk lantas mendekati suma Tiong Tian Mendadak ia menyingkap judungnya dan mendengus Hektometer, apakah kau tidak percaya ucapannya? Memang tidak Belum lanjut perkataan suma Tiong Tian Mendadak dilihatnya wajah orang yang luar biasa Ternyata muka orang tua ini sangat menyeramkan Bagian di atas sidung penuh gorsan bekas luka Serupa sebuah semangka yang diiris kian kemari Rambut dan alisnya juga terkerik licin Kedua matanya bersinar galak Sungguh wajahnya sangat menakutkan Semua orang juga terkesiap menyaksikan wajah yang seram ini Si kakek tertawa Hahaha, jangan takut Biar mukaku jelek Tapi hatiku sangat baik Seorang pedagang sejati Jika mereka datang dengan bertangan kosong untuk mendermat Kedatanganku justru membawa barang dagangan dan ingin jual beli secara adil Memangnya barang dagangan apa yang kau bawa? Bolehkah diperlihatkan kepada hadirin disini ujar Lam Kiong Siangcu dengan tersenyum Wah, tampaknya Lam Kiong Siangcu juga seorang pedagang Kata kakek itu sembari menuang semua isi karungnya Ternyata isinya adalah buah kepala manusia yang sudah terguyur air hujan sehingga putih Semua barangku ini masih segar dan baru Sebuah kepala bertukar dengan sebuah peti Jual beli ini tentu cukup adil bukan? Satu kepala tukar sebuah peti Hektometer, jual beli ini memang pantas Cuma ku kira barang daganganmu sudah tidak segar lagi Jengek Siangcu Oh, apakah kau minta barang yang lebih segar tanya si kakek? Mendadak Lam Kiong Siangcu melompat ke sana dan mengangkat sebuah peti Jika sekarang juga ku potong kepalamu sendiri Maka aku berani menukarnya dengan peti ini serunya Eh, jadi atau tidak bisnis kita Kenapa Cengcu mesti mengincar juwaku sahut si kakek dengan tertawa sambil melangkah maju Selagi semua orang melenggong Mendadak sebelah kaki si kakek menyampar sebuah kepala manusia yang dituhangnya dari karung tadi Langsung kepala itu menyambar ke muka Suma Tiong Tian Berbareng itu sebelah tangan si kakek terus meraih peti yang dipegang Lam Kiong Siangcu Tangan lain juga memotong bunda Lam Kiong Hujin Sedangkan kaki kanan terus menyampar pula Sehingga sebuah kepala kembali mencelat menuju ke muka Loh Ih Sian dengan keras Beberapa gerakan itu seakan-akan dilakukannya secara bersamaan Karuan semua orang melenggat Dalam pada itu Suma Tiong Tian juga kaget ketika mendadak sebuah kepala manusia menyambar ke arahnya Seketika ia tak sempat mengelak Cepat ia menghibas dengan tangan sehingga kepala itu mencelat jauh keluar ruangan Habis itu baru mendadak teringat olehnya wajah kepala tadi seperti sudah dikenalnya Yaitu salah seorang anak buahnya sendiri Karuan hati terkesiap, rasanya mual, isi perut hampir tertumpah keluar seluruhnya Ia membentak dan menghantam pula dengan dasyat Dalam pada itu Loh Ih Sian menggeser ke samping sehingga kepala manusia tadi menyambar ewat di sampingnya dan Beluk kepala itu akhirnya membentur dinding Sedang Lam Kiong Siang Ju berusaha mempertahankan tepinya Tiba-tiba dirasakan tenaga dasyat menyodok tiba Sekuatnya ia bertahan Pada saat yang hampir sama Lam Kiong Hujeng lantas menebas Ia balas memotong pergelangan tangan si kakek Sambil bergelap kakek itu meluncur ke samping sehingga peti Lam Kiong Siang Ju ikut tertolak ke depan karena kehilangan imbangan Saat itu juga Suma Tiong Tian lagi menghantam dan tepat mengenai peti Berak seketika peti jatuh terbuka dan isinya berhamburan Diam-diam Lam Kiong Peng terkejut Sekaligus kakek itu menggunakan tangan dan kakinya untuk menyerang empat orang dengan care yang berbeda Tapi dalam waktu yang nyaris bersamaan Sungguh kufunya sangat liai Mengapa selama ini tidak terdengar asal lusuh seorang tokoh kosin seperti ini? Si Hwesyo tua tadi tersenyum dan berkata Tenaga dalam Lam Kiong Si Chu sungguh hebat Pukulan Lam Kiong Hujeng juga sangat gesit Bicara sejujurnya kalian sudah terhitung lumayan Mengenai si Chu yang ini Ia melirik Suma Tiong Tian sekejap Lalu menyambung Dia tidak lebih serupa anak yang baru masuk sekolah dasar Bila ingin maju masih harus belajar lebih giat lagi Dan bagaimana dengan diriku? Tanya loh ihsian sambil melompat maju dan menyerang si Hwesyo Akulah pengujinya, jangan salah sasaran seru si kakek kelimis tadi sambil menghadang di depan loh ihsian Tangan si kakek terangkat, kontan ia colok kedua match loh ihsian Dalam keadaan demikian, loh ihsian tidak sempat menarik kembali pukulannya untuk menangkis Tak terduga mendadak ia mendungak sedikit Ia pentang mulut terus hendak menggigit jari lawan Karuan kakek kelimis itu terkesiap dan cepat menarik kembali tangannya Haha, boleh juga Dengan kera menggigit ini sudah terhitung lulusan kelas menengah Seru si Hwesyo Huh, terhitung jurus serangan macam apa ini jengek si kakek kelimis Oh, belum pernah kau lihat? Hehe, tampaknya engkau perlu banyak menambah pengalaman, ejek loh ihsian Sembari bicara kedua orang sudah saling gebrak lagi Hanya sekejap saja belasan jurus sudah berlalu Meski Kera bertempur loh ihsian tampak serabutan Tapi serangannya justru sangat berbahaya Sama sekali si kakek kelimis tidak mampu mengatasinya Suma Tiong Tian sampai melongar menyaksikan pertarungan mereka Tak tersangka di dunia perselatan sekarang masih ada beberapa jago lumayan seperti ini Bila mana harus ku binasakan mereka sungguh rasanya tidak tega Ucap si Tojain berjubah biru tadi Mendadak Lam Kiong Peng Mendengus Hektometer, jika setiap penghuni Kunmotsu cuma punya kepandayan seperti mereka ini Maka ketakutan orang Kang Ong terhadap kawanan iblis dari Pulau Hantu itu sebenarnya agak berlebihan Eh, kau tahu kami datang dari Kunmotsu Anak muda tanya si Tojin dengan mati melotot Lahiriah bajik, hati ternyata kejam dan keji Ucapan licin, kungfu tidak lemah Usia pun rata-rata sudah mendekati waktunya masuk peti mati Orang begini jika tidak datang dari Kunmotsu Masakah mungkin datang dari tempat lain jengek Lam Kiong Peng? Hahaha, bagus seru Tojin berjubah biru dengan terbahak Anak muda memang lebih cepat berpikir Belum lanjut ucapannya, Lam Kiong Peng telah jemput sebatang pedang di lantai Terus menusuk Tojin itu tidak mengelak, melainkan cuma mengibaskan lengan jubahnya Kontan pedang terbelit oleh lengan jubah yang longgar itu Tak terduga tusukan pedang Lam Kiong Peng yang kelihatan keras itu Sebenarnya cuma serangan pancingan belaka Mendadak ujung pedang bergetar, terus menyambar ke samping Ialu secepat kilat menusuk lagi dari arah lain Lengan jubah si Tojin membelit tempat kosong Tahu-tahu ujung pedang lawan menyambar lagi ke tenggorokannya Sungguh tak terpikir olehnya anak muda belia ini menguasai ilmu pedang sehebat ini Cepat ia menyurut mundur dua-tiga langkah Si Hwasyo tua berkerut kening, nyata dia terkesiap Aha, si Cucilik ini sungguh anak berbakat Apabila kau mau ikut kami ke lautan sana Tanggung dalam waktu sepuluh tahun pasti akan menonjol dan menjagoi dunia kangong Ucapnya, huh! Lam Kiyong Peng adalah seorang lelaki sejati Matip pun tidak sudi berkomplot dengan kawanan iblis seru Lam Kiyong Peng Lam Kiyong Peng si Hwasyo menegas Jadi dirimu inilah putra sulung Lam Kiyong San Cheng sekarang ini Betul teriak Lam Kiyong Peng Berbareng itu pedangnya menyabet sambil kakinya menggeser ke samping Si Hwasyo tua mengelap dengan ringan Lam Kiyong Si Chu, rasanya pada ritual menjadi terpikat oleh bakat putramu ini Dan ingin memboyong segenap anggota keluarga Lam Kiyong ke pulau sana Untuk menikmati hidup bahagia bersama Tapi bila Si Chu sendiri berkeras pada pendirianmu Kami juga tidak boleh membiarkan harta benda ini digunakan Sebagai demi kejahatan kawanan tua bangka di Chu Sin Chu sana Apalagi kalau putramu yang berbakat ini sampai diperalat oleh mereka Tentu urusan akan tambah runyam Maka terpaksa hari ini kami mesti melanggar pantangan membunuh Berkata si Hwasyo tua Tiba-tiba pikiran Lam Kiyong Siang Ju tergerak Cepat ia berseru, Jite dan anak Peng Berhenti dulu semuanya Lam Kiyong Peng segera melompat mundur Sedangkan Loh Ih Sian melancarkan pukulan dasyat untuk memaksa mundur si kakek kelimis Habis itu ia pun melompat ke samping Lam Kiyong Siang Ju Loh Ih Sian segera berkata Toh aku, jangan kau percaya pada ocahan Hwasyo ini Penghuni Kun Mo Chu kebanyakan adalah manusia jahat dan orang buangan Sebaliknya penghuni Chu Sin Chu adalah kaum kesatria dunia perselatan yang mengasingkan diri Tidak perlu bicara urusan lain Melulu nama Kun Mo dan Chu Sin saja sudah merupakan pemberdaan yang menyolok Urusan sekarang sudah telanjur begini Biarlah kita hadapi kawanan iblis ini sekuatnya Segera Suma Tiong Tian menyatakan setuju Betul, gempur saja Segera Lam Kiyong Siang Ju berkata pula Antara keluarga Lam Kiyong sudah ada perjanjian dengan Kau Chu Sin Chu yang telah berlangsung selama ratusan tahun Tentang siapa baik dan siapa jahat bukan urusan kita Yang jelas tidak mungkin kurusak perjanjian leluhur yang sudah ada Urusan hari ini biarlah ku selesaikan langsung dengan Tai Su saja Jika begitu, jadi si Chu bermaksud menantang bertarung dengan ku Satu lawan satu tanya si Hwasyo dengan sinar matu gemerdep Begitulah maksudku, jawab Siang Ju Dan bagaimana pula jika hasil pertandingan kita sudah jelas Tanya si Hwasyo Tua Bila aku kalah, maka segala urusan keluarga Lam Kiyong ku serahkan kepada semua kehendakmu Jawab Siang Ju dengan tegas dan mantap Loh ihsian dan lain-lain yakin ilmu silat Hwasyo Tua ini pasti sangat tinggi dan sukar diukur Tapi mereka pun tawa tak Lam Kiyong Siang Ju yang pendiam dan cermat Tidak nanti berbuat sesuatu yang tidak yakin berhasil Sebab itulah meski merasa ragu, namun tidak ada yang bersuara Si Hwasyo Tua tersenyum Ia berkata sambil mengerling ke arah kedua kawannya Sebenarnya aku tidak keberatan atas terantangan Lam Kiyong Si Chu ini Cuma sayang, kedua kawanku ini jelas tidak dapat meluluskan Serentak si jubah biru dan si kakek kelimis berseru Ya, tidak bisa Loh ihsian dan lain-lain menjadi haran Jelas pertarungan ini menguntungkan pihak mereka Mengapa kedua orang ini menolak dengan tegas? Lam Kiyong Siang Ju tertawa Haha, rupanya tidak meleset dugaanku Dugaan apa tanya si Hwasyo? Tertawa Lam Kiyong Siang Ju terhenti Orang bilang teh ihu jin mahir ilmu rias yang tidak ada bandingannya di dunia ini Setelah bertemu sekarang memang harus kupuji ternyata tidak bernama kosong Cuma sayang, betapa cermat tindakanmu tetap melupakan sesuatu Ucapnya perlahan Hati semua orang sama tergetar, sama heran atas ucapan Siang Ju ini Perlahan si Hwasyo menjawab, melupakan apa? Meski hujin bicara dengan alim serupa seorang paderi saleh Tapi engkau lupa bahwa seorang Hwasyo harus menjalani penbaptisan dengan kepala diselomoti api dupa Engkau tidak membawa tasbih pula Meski memakai kasa, jubah kaum Hwasyo Tapi kaki memakai sandal orang awam Yang lebih kentara lagi adalah wajah hujin yang dibuat kering Namun kerlingan matamu tidak berubah Mana mungkin seorang paderi saleh selalu main matter Hwasyo tua itu terdiam sejenak Mendadak ia tertawa ngekek, lalu berkata Ah, rupanya aku terlalu menilai rendah kecerdasan kalian Sebab itulah aku telah bertindak ceroboh Sungguh hebat juga dapat kau lihat samaranku Tadi aku pun tidak seharusnya menggunakan gemak irama iblis dan tari pembetot sukma Sehingga dapat kau terkatek Ih hujin pasti berada di sekitar sini Yang lebih tidak pantas iagi adalah aku menyamar sebagai Hwasyo Padahal di dunia ini mana ada Hwasyo yang punya matu jelis serupa diriku Waktu semua orang memandangnya, meski wajahnya kelihatan kering Namun kerlingan matanya memang jalan Mau tak mau semua orang sama gegetun Di samping memuji kemahiran penyamaran tek ing hujin yang luar biasa Berbareng juga mengagumi ketajaman matlam kiong siang ju Orang lain tidak tahu samarannya Tapi dia ternyata dapat mengetahui Hwasyo tua ini adalah samaran tek ing hujin Di tengah tertawa merdunya, perlahan tangan si Hwasyo mengusap dan menarik muka sendiri Ketika ia membuka tangan, tahu-tahu Hwasyo tua yang salah tadi telah berubah menjadi seorang perempuan setengah baya dan masih sangat cantik mempesona Setelah jejak hujin ketahuan, kenapa tidak lekas pergi saja? Memangnya perlu mengalirkan darah di sini kata siang ju Tek i hujin mengerling genit Kami bertiga melawan kalian berlima memang terasa kalah kuat Cuma sayang, betapapun cerdik lam kiong ceng cu tetap melupakan sesuatu Nyata suaranya sekarang telah berubah menjadi halus merdu Melupakan apa tanya siang ju Tek i hujin tertawa ngikik Kau lupa bahwa selain mahir merias dan mengubah suara Tek i hujin masih menguasai sejenis kepandaian yang tidak ada bandingannya di dunia Tergerak hati lam kiong siang ju Hah menggunakan racun Maksudmu serunya mendadak Betul, kembali dapat kau terka dengan jitu Ujar tek i hujin Cuma sayang kini sudah terlambat Serentak lam kiong siang ju menyurut mundur sambil membentak Lekas tahan napas Semua tahan napas Sudah ku katakan terlambat Masa engkau tak percaya ujar tek i hujin dengan tertawa Saat ini kalian sudah menghisap hawa racun yang tak berwujud dan tak berbau Dalam setengah jam kalian akan mati dengan tubuh membusuk Apa gunanya sekarang kalian mau menahan napas? Selama hidupku senantiasa tek i Senang, jika lebih sering tidak senang Tak mungkin orang kangau memberi nama julukan tek i hujin padaku Ia merabah rambut pada pelipisnya Lalu berucap pula dengan tersenyum manis Jika saat ini kalian mengaku kalah dan mau menurut kepada perkataanku Bisa jadi akan ku beri ampun kepada kalian dan menawarkan racun yang kalian isap Kalau tidak, selang setengah jam ia gi Biarpun tabib sakti hoacu lahir kembali juga tidak mampu menyelamatkan kalian Muka lam kiong siang ju tampak pucat Huh, ngaco belu Betapapun kau putar lidah tetap takanku percaya demperatnya Tek i hujin tertawa senang Hihi, meski mulutmu keras Padahal dalam hatimu sudah percaya Betul tidak? Soalnya engkau tentu sudah pernah mendengar cerita orang kangau Bahwa kabut wangi pencabut nyawa tek i hujin tidak berbau dan tidak berwujud Kalau tidak segera minum obat penawar Dalam jarak seluas tiga tombak baik manusia maupun hewan Asalkan keciprat setitik saja kabut beracun itu Tidak ada yang dapat hidup lebih dari satu jam Cuma sayang kabut ini tak dapat mencapai jarak jauh Dengan susah payah aku menyaru sebagai hosyo tua dan menuju ke sini di bawah hujan Tujuanku adalah membuat kalian tidak berjaga-jaga Dengan begitulah baru dapat ku masuk ke ruangan ini dengan leluasa dan dapat meracun mati kalian dengan mudah Dia bicara dengan berlenggak lengguk dan menimetu dengan genit Tiba-tiba pikiran Lam Kiong pengelayang-layang tanpa terasa teringat olehnya akan diri Kwe Giokhi Diam-diam ia membatin, mengapa perempuan yang berhati keji dan jahat sama berbentuk cantik molek? Pada saat itulah terdengarlah isian membentak, perempuan keji, biar aku mengadu jiwa denganmu Serentak Sumationg Tian juga jemput kembali tombaknya Tapi si kakek kelimis dan tojin jubah biru lantas menghadang di depan mereka Tek ihujin juga lantas mendengus Hektometer, kalian tidak lekas minta ampun padaku, memangnya kalian tidak ingin hidup lagi Seketika Sumationg Tian merandek, sebab mendadak teringat olehnya akan anak istri dan keluarganya Aku memang sudah bosan hidup teriak Loh Isian, berbareng ia menghantam dengan kalap Kau sendiri bosan hidup? Apakah orang lain juga bosan hidup? ucap Tek ihujin Seketika Loh Isian melengak dan berhenti menyerang Waktu ia memandang ke sana, Sumationg Tian kelihatan lesu Sedangkan Lam Kiong Xiang Ju tampak sedih Lam Kiong Hujin memandang putra kesayangannya dengan cemas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!